Sebelum membahas fungsi FOB dan SFP sebaiknya sobat harus mengerti dulu arti FOB dan SFP yang menjadi sebuah bidang bagian pada SCOPE senapan angin prifleskope. SCOPE dengan retikel mildot yang disebut FFP dan SFP. Di sini saya akan menjelaskan fungsi FFP dan SFP secara terpisah karena memang keduanya sangat beda fungsi. Ini yang sering membuat teman-teman bediler suka salah menyebut dan terkadang kebingungan pada saat mau membeli SCOPE senapan angin prifleskope. Baiklah kita langsung mulai untuk masuk pembahasannya berikut ini. 1. Penertian dan fungsi FFP A. Artifop pada SCOPE senapan angin FFP kepanjangan dari fespokal plane sebuah bagian pembesaran atau zoom pada lensa reticle yang memberikan penglihatan fokus pada obyek pada titik atau jangkauan tertentu dan memiliki perbesaran lensa yang kuat, mildot pada reticle akan ikut membesar. Begitu juga sebaliknya. D. Fungsi FFP pada SCOPE FFP sendiri berfungsi untuk pembesaran, zoom sebuah obyek bidikan yang terletak di jarak yang jauh sekitar 50-100 meter bahkan untuk SCOPE sniper jenis FFP bisa menjangkau jarak ribuan meter. SCOPE jenis scope ini harganya cukup mahal karena kalau dalam militer sniper atau penembat jitu wajib menggunakan SCOPE model FFP. Kalau dalam bidang senapan angin biasanya dipakai untuk berburu dan kompetisi. Dalam berburu biasanya si penembat suka bermain long range atau jarak jauh 50-100 meter sesuai kemampuan senapan angin yang dimiliki. Kalau untuk kompetisi atau lomba senapan angin pemakaian FFP sangatlah cocok, karena perubahan pembesaran reticle dan obyek sasaran akan tetap membesar mengikuti pembesaran yang diinginkan dan juga jenis scope ini biasanya berjenis mildot, reticle pada lensa sangat tipis dan tidak mengganggu atau menutupi target. Jadi akurasi tembakan akan benar-benar sangat akurat. Buah, pengertian dan fungsi SFP A. Arti SFP pada scope senapan angin SFP adalah kepanjangan dari second focal plane Scope jenis ini adalah scope yang biasa sehari-hari kita temukan. Cirinya adalah reticle dan mildot tidak akan berubah-ubah ukurannya pada saat kita melakukan perubahan pada daya perbesaran lensa. Scope jenis ini hanya disetting untuk dapat melakukan perhitungan yang real pada satu daya perbesaran. Banyak yang mengatakan perhitungan real dapat dilakukan pada perbesaran yang paling kuat. Pernyataan ini harus dibuktikan kebenarannya. B. Fungsi SFP pada scope SFP sendiri dilihat dari pembesaran atau zoom yang ketika turet di putar lensa akan membesar akan tetapi ukuran reticle tetap tidak berubah sesuai ukuran pembesaran yang ada pada scope. Scope jenis SFP ini sangatlah umum dipakai oleh para sobat bediler dengan jarak tembakan yang tidak terlalu jauh sekitar 10-30 meter. Karena jika menembak dengan jarak terlalu jauh ketika turet diputar ke zoom yang paling tinggi akan menghasilkan tembakan yang melenceng atau sia-sia. Ini dikarenakan ketika di jarak tertentu perkenaan sebuah sasaran ketika zeroing normal dan ternyata akan menembak dengan jarak yang lebih jauh dan jika sobat berfikir akan memutar turet biar bisa melihat sasaran lebih besar maka lebih jangan dilakukan karena tembakan akan jauh melenceng dari sasaran kecuali penembak sudah mengerti atau menghafal karakter scope pada senapan anginnya. Hanya itu saja sedikit penjelasan tentang fungsi FOB dan SFP pada teleskope. Nah dari penjelasan di atas jika sobat ingin membeli scope senapan anginnya, sobat harus mempertimbangkan dan membandingkan dulu karakter senapan angin yang dimiliki sobat bediler diperuntukkan untuk apa. Dari ketika peruntukan membantu untuk dijadikan rekomendasi buat semua sobat bediler, terima kasih.